Kesananya, tautannya ke Cirebon juga Ke Sarip Hidayatullah Cuma kiai-kiai limbangan, kiai-kiai garut Merasa risih Kalau harus ngomong, apalagi di forum Saya cucunya Sarip Hidayatullah Saya cucunya Sarip Hidayatullah Malu, malu Cukup dalam hati Dan itu semua tulisannya ada Silisilannya ada Cukup dalam hati Mohon kepada Allah Memang kami diakui Cucu-cucu yang luar biasa itu Dan mendapatkan barokahnya Itu saja Nah, makanya ini tautannya dari tiga Beliau atas nama Banten Bola Nama Mansur Kami-kami mudah-mudahan bisa Atasnamakan sebagian dari lungsuran Atau keturunan Sejak Parsidik Wa ul-kotun hasilatun bitabi'i Ka ul-kotin binapsil ismil wakii Duriyah Dari keturunan Yang memuliakan Yang mulia Seperti keturunan Sembah Sehjabar Sidik Sembah Wali Jabar Sidik Dan duriyah keturunan Banten Kita nyambung Bakal persis Seperti kersinambungan Leluhurnya Ka ul-kotin binapsil ismil wakii Sehingga semuanya Termasuk al-mukarom dan rombongan Dan kita semua Warga Nadiin Menjadikan tambah-tambah parokah Kita akan masuk kepada session Inti kegiatan ini yaitu adalah Jiarah bersama Dengan agenda Tawasul Yang akan dipandu dan dipimpin oleh Sayuna al-mukarom Ro'is Suryah PCNU Garut Sekaligus beliau sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Saadah Limbangan Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi an'am alayna binikmatil imani wal islam Wa salat wa salamu ala sayyidina muhammadin ashrafil anam Wa ala alihi wa sahbihi ulilfadli wal kiram Amma ba'd Faqad kuala ta'ala fi kitab il karim A'udu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ta'kullaha wa kunu ma'as-sadiqin Adatil Mekaram wal muhtaram Pimpinan Pesantren Nahdlatul Ulum Ketua RMI NU Provinsi Banten Beliau juga Menasehat Wijalu Ansor Banten Juga yang saya tahu Beliau juga aktif di LBMNU PB Di pusat Dan saya persis tahu juga Beliau selaku Ketua Komisi Patwa MUI Provinsi Banten Ketua MUI Kabupaten Garut Yang saya hormati Yaitu Bagus Nur Fadil Beliau tokoh Sesepuh Keluarga Besar Banten Yang ada di sebelah kanan saya Bapak Kapolres Berserta anggota Yang saya tidak akan lupa juga Dan terima kasih Kehadiran Bapak Camat Kecamatan Limbangan Seluruh pengurus NU Dari PC sampai NWC Juga ranting yang saya cintai Ibu-ibu Bapak-bapak yang hadir Ini Acaranya tadi sudah disampaikan oleh Yang terhormat Al-Mukarram Ketua Tantidiyah Berbarengan dengan Acara Muslimat PWNU Jawa Barat Kita dari Garut Mengirimkan Karena kemarin ada Ibu Ketua Enam Bis Ke Bandung Jadi Ibu-ibu Ibu-ibu lamun Teaya acara nyarang Eta ibu muslimat Genep bis Kadia kabih Karena hal bihalal Makanya kemari ketua Ibu Kinkin Mohon izin Ke Rois Dan Rois izinkan Supaya acara muslimat Terlaksana dengan baik Kita juga hal bihalal disini Bisa berjalan dengan baik Dan lancar Saya sudah sampaikan Kepada Al-Mukarram Kihaji Reddin Imaduddin Usman Al-Bantani Mubali kita Bahwa Ini sampel saja Kihai Karena Garut ini 42 kecamatan Kita punya 42 MWC Ini sampel dari Beberapa perwakilan MWC NU Garut Di Jona Utara Perwakilannya Terima kasih kepada Semua pihak Mari kita Sebelum bertahlil Mengisi acara Halal bihalal NU 1444 Hijriah Dalam rangka Tabaruk Kita dilaksanakan Di tempat Matbaroh Karuhun kita Leruhur kita Kangjeng Mbah Abdul Kohar Bin Mbah Abdul Jabar Nah bahasasi Hari-harinya kita Biasa Menyebut Mbah Ketib Dari kata Khotib Ini Kakeknya Mbah Wali Ja'par Siddiq Atau Sunan Haruman Dari Jihad Ibu Mbah Ketib Yang Abdul Kohar Di antara putranya Yang istri Yang perempuan Namanya Nye Masuk Batul Alam Nye Masuk Batul Alam Dinikahi Oleh Kiai Mas'ud Atau Radin Dipakusumah Punya anak Di antaranya Seh Ja'par Siddiq Nah sebelum kita Tahlil Saya mau tegaskan Kenapa PCNU Garut Melaksanakan Hal bihalal ini Dan Ditekadkan juga Menjemput Abad kedua Nahdlatul ulama Ini mau Tabarruk Kalau DNU itu kan Asional jamaah Tabarruk Mohon berkahnya Minta berkah Hayang orang Diberkahan Kupara keruna Itu makanya Di dia Loh Satu itu Tabarruk Sebab di tempat itu Ada asar Para ulama Para solehin Itu ada asar Ada tapak Ya barokah itu Asar Yang kedua Kalau ada pertanyaan Kenapa Ngundang Kiai Imaduddin Pimpinan pesantai Nahdlatul ulum Loh Alasannya paling tidak ada tiga Pertama Tautan ke NUan Beliau Tokoh ulama muda Provinsi Banten NU Kita ini sekarang Hajatan Hal bihalal NU Jadi yang pertama Tautan ke NUan Yang kedua Ada tautan Kesejarahan Karena beliau Selaku tokoh ulama muda Banten Ada tautan Dengan tokoh-tokoh Ulama Banten Kita tahu Di abad 17 Di pertengahan abad 17 Itu lahir Tiga ulama yang luar biasa Di antaranya Di saat yang sama Atau di base Di era yang sama Sebelah tengah Sebelah selatan Dan sebelah selatan Dan sebelah barat Dan sebelah barat Sudah pada tahu Dari sebelah selatan Timur Timur selatan Itu lahir Sheikh Abdul Muhyik Pamijahan Di pertangan abad 17 Di tengah Lahir juga Di akhir abad yang itu Di akhir abad 17 Ulama besar Yaitu Mbah Wali Jabar Siddiq Di sebelah barat Lahir ulama besar Keturunan Sultan Hasanuddin Bin Kang Jengsari Fidayatullah Ulama besar Maulana Mansur Cikadun Nah ini Tiga serangkai Dalam catatan sejarah kami Tiga serangkai Hubungan persahabatan Keilmuan Bahkan sampai Torikatnya sama Sheikh Abdul Muhyik Sheikh Jafar Siddiq Densah Dan Sheikh Maulana Mansur Itulah tautan Kesejarahan Beliau Ulama Banten Kita Warga NU Garut Limbangan Garut Sembah Wali Jafar Siddiq Dan ada tautan juga Tentu dengan Sheikh Abdul Muhyik Dan yang tiga ini Kita tahu Wapat Di pertengahan Dan Akhir Abad 18 Yang terakhir Sheikh Jafar Siddiq Wapat Di akhir Abad 18 Lahir Di pertengahan Abad 17 Jadi Ayah hubungan Kesejarahan Antara Banten Dengan Garut Karena Sheikh Jafar Siddiq Termasuk Ulama sentral Di Garut Yang bertawan baik Bersahabat baik Dengan Yang dua Tadi Sheikh Abdul Muhyik Dan Sheikh Maulana Mansur Jikaduun Salah satu bukti Pasti Pengurus Atau tidak Langunkan Dari ulama besar Teluhur kita Sembah Nuryayi Sembah Nuryayi Juga salah satu Murid Dari Sheikh Jafar Siddiq Sunan Haruman Limbangan Itu tautannya Jadi orang NU Garut Itu keluarga besar Banten Banten juga Keluarga besar Garut Tautannya Yang ketiga Tautan Kenasaban Ini pasti panjang Cuma kita Garis bawahi Dari Kenasaban Pasti nyambung Rata-rata Kiai Limbangan Ada Tautan Jangan Banten Dari Kenasaban juga Satu contoh saja Banyak Ulama Limbangan Yang keturunan Sembah Eyang Salinggi Garis miring Eyang Ibrahim Garis miring Raden Dipakusumah Raden Dipamanggala Nah itu keatasnya Dari Pangeran Gesan Ulun Gesan Ulun Itu putranya Pangeran Santri Kesananya Tautannya Ke Cirebon juga Ke Sarif Hidayatullah Cuma Kiai Kiai Limbangan Kiai-Kai Garut Merasa risih Kalau harus ngomong Apalagi di forum Saya cucunya Sarif Hidayatullah Saya cucunya Sarif Hidayatullah Malu Malu Cukup dalam hati Dan itu semua Tulisannya ada Selesilannya ada Cukup dalam hati Mohon kepada Allah Memang kami Diakui Cucu-cucu Yang luar biasa itu Dan mendapatkan Barokahnya Itu saja Nah makanya ini Tautannya Dari tiga Beliau Atas nama Banten Bola Raman Sur Kami-kami Mudah-mudahan Bisa Atasnamakan Sebagian Dari lungsuran Atau keturunan Seh Ja'par Siddiq Wa ul-kotun Hasilatun Bitabi'i Ka ul-kotin Binapsil Ismil Wa-ki'i Duriyah Dari keturunan Yang memuliakan Yang mulia Seperti keturunan Sembah Seh Ja'par Siddiq Sembah Wali Ja'par Siddiq Dan duriyah Keturunan Banten Kita nyambung Bakal persis Seperti Kesinambungan Leluhurnya Ka ul-kotin Binapsil Ismil Wa-ki'i Sehingga semuanya Termasuk Al-Mukarram Dan rombongan Dan kita semua Warga Nadiyin Menjadikan Tambah-tambah Barokah Dari Allah Subhanahu Jika semua Yang pulang Dari sini Semuanya Menjadikan Barokah Panjang umur Sehat wal-afiat Anaknya pada Soleh Dan tetap Dijarul Ahli sunnah Wal jamaah Annah Diyah A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Ilah Haddatin Nabi Mustofa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Al-Wassalam Wa'ali Wasabi Wajwajihi Wadzuri Yati Wahli Bayt Al-Kiram Syaitan Lailah Mulfatihah A'udhu Billahi Masyaitan Rajim Bismillah Alhamdulillah Surat Al-Ladzina Al-Anda Alayhim Wa'il Maktubi Al-Malad Wa'ilah Hadarati Abayihi Wa'ikwanihi Minal Ambiya Iwal Mursalin Wal-Malaikat Al-Makarrabin Wal-Karubijin Wasyuhadai Wassarihin Walikullin Washabikullin Khususan Ila Hadrati Abina Adama Wa Umina Hawa Wa Mangtana Salah Baynahumma Sayyid Lailahum Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Surat Al-Ladzina Al-Amda Alayhim Wa'il Maktubi Amal Al-Duh Surat Surat Al-Ladzina Al-Makarrabin Al-Makarrabin Sumaila Al-Jami Awliya Al-Ila Al-Masih Al-Magrib Khususan Al-Awliya Itijawa Wa Madura Khususan Al-Awliya Itisni Khususan Kang jengsunan Cipancar ikut semua jengsunan rumenggong surat allazhinan anda alihim wa idul maqtubi alimuladdu adab anu nabi hadul makbarah syayulaylahumul fatihah ma'udzubillah masyarakat masyarakat iya kan abud iya kan surat allazhinan summa ilah hadarati masyikhi mu'assisi jam'iyatinah datil ulama khusus on haddatus sehkai muhammad hasim as'ari wa ilah haddatiluhi as'i abdul wahab hab bismillah iya bisnisan suri iya asnawi kudus iya asan genggong iya wawisi deguiri iya abdul halim iya as'ab sabsul arifin tumma ilah arwahi abaina wa ummahatina wajradina jiddatina wawanina wa awladina mu'allimina biddin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat as'i abdulillah iya khusus on alhamdulillah 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 la ilaha illallah wa allahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahad